Taman Nasional Komodo Taman Nasional Komodo berada di antara pulau Sembawa dan pulau Flores di Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Taman Nasional Komodo juga merupakan kawasan perlindungan laut di Indonesia. Daya tarik utama Taman Nasional Komodo yang utama tentunya adanya reptil raksasa purba, yaitu komodo. Hewan komodo sendiri yang hanya hidup di pulau komodo Indonesia memiliki Outstanding Universal Value atau OUV yang tinggi. Maka dari itu kelestariannya sangat dijaga. Baru-baru ini Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur Soni Zetli Bing mengatakan akan dilakukan pembatasan kunjungan ke Taman Nasional Komodo dan Pulau Badar karena menurutnya salah satu penyebab kerusakan di Taman Nasional Komodo adalah tingkat kunjungan wisatawan yang sangat tinggi. Penerapan kuota pengunjung sudah saatnya dilakukan secara digital untuk mempermudah layanan dan mengakomodir kebijakan penetapan kuota pengunjung. Selain itu, pemerintah berencana untuk menaikkan biaya masuk Taman Nasional Komodo menjadi RP 3.750.000 per orang untuk satu tahun. Harga tiket tersebut dibayarkan secara kolektif per empat orang menjadi RP 15 juta mulai per 1 Agustus 2022 ini. Biaya Rp 3.750.000 adalah biaya konservasi yang ditetapkan sebagai kompensasi atas hilangnya nilai jasa ekosistem Taman Nasional itu akibat lonjakan kunjungan wisata dalam beberapa tahun belakangan. Dengan harga tiket masuk sebesar itu, pemerintah juga telah menyiapkan balasan untuk wisatawan berupa penjemputan di bandara dan juga diberikan oleh-oleh. Selain itu, calon wisatawan juga bebas menyelam, mengambil foto maupun video serta trekking ke pulau. Meskipun begitu, kenaikan tiket masuk hanya diberlakukan di Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar. Bagi wisatawan yang hendak melihat komodo namun dengan biaya standar, bisa ke pulau di sekitarnya. Taman Nasional Komodo memiliki luas 173.300 hektare yang meliputi wilayah daratan dan lautan dengan lima pulau utama yakni Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, Gili Motang, Nusa Kode, dan juga pulau-pulau kecil lainnya. Taman Laut di Komodo dibentuk untuk melindungi biota laut yang sangat beragam yang terdapat di sekitar kepulauan tersebut. Karena termasuk yang terkaya di dunia, selain habitat yang hanya ada satu di dunia, Taman Nasional ini menjadi favorit kunjungan turis mancanegara dan lokal karena keaslian dan kehasan alamnya. Khususnya panorama safana dan panorama bawah laut yang merupakan daya tarik pendukung yang potensial. Wisata Bahari juga sangat mendukung misalnya memancing, menyelam, bersampan. Lalu, bagaimana cara eksplor Pulau Komodo? Semua wisataan yang hendak ke Pulau Komodo dari seluruh Indonesia bisa terbang ke kota Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Dari pelabuhan-Labuan Bajo, kamu bisa mengikuti tur yang biasa dijual di travel agent di tengah kota atau yang menjual turun online, jadi kamu bisa booking jauh-jauh hari. Opsi untuk eksplor Pulau Komodo sehari penuh, kamu bisa mengambil paket tour selling komodo tour satu hari. Jadi nanti kamu berangkat pagi-pagi dan pulang sore hari. Biasanya mereka akan mengantarkan kamu ke enam spot favorit, yaitu Pulau Padar, Pink Beach, Pulau Komodo, Takamakasar, Matapoin, Pulau Kanawa. Dari Labuan Bajo, kamu akan diantar menggunakan kapal cepat dan di kapal sendiri nanti ada kopi, teh, buah-buahan, dan snack. Lalu diberikan perlengkapan snorkeling, air mineral selama tour, perlengkapan keamanan atau life jacket. Biasanya untuk tour seharian seperti ini, dibanderol seharga Rp 600.000 per orang. Opsi tour lainnya adalah menginap di atas kapal. Rata-rata tour yang ditawarkan adalah 3 hari, 2 malam. Semua fasilitas tentunya sesuai budget yang kamu bayar. Semakin mahal kamu membayar, fasilitas juga tentunya semakin oke. Jenis kapal juga bervariasi, semakin mahal artinya semakin leks, semakin murah, semakin ala kadarnya. Di dalam kapal biasanya disediakan unlimited tea dan kopi, untuk makan kamu akan diperi sehari 3 kali, perlengkapan snorkeling, welcome snack, P3K, serta dokumentasi. Untuk mengetahui bayangan rata-rata harga trip adalah, untuk harga trip, untuk penginapan share kabin dengan banyak orang, itu biasanya per kapal kelas reguler itu dibanderol sekitar Rp 2.300.000 per orang. Sementara jika kamu memilih private kabin atau sekamar berdua, itu biasanya dibanderol Rp 2.600.000 per orang. Untuk kapal superior, akomodasi share kabin itu dibanderol Rp 2.600.000 per orang. Sementara untuk kamar private, sekamar berdua, untuk kapal tipe superior, itu dibanderol Rp 2.900.000 per orang. Sementara untuk tipe kapal finisi VIP, yang berjenis share kabin itu dibanderol Rp 3.600.000 per orang. Untuk kapal tipe finisi VIP, untuk private kabin atau sekamar berdua, itu dibanderol Rp 3.800.000 per orang. Tentunya per 1 Agustus harga tersebut belum termasuk harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo. Harga yang disebutkan hanya berupa gambaran tour yang sangat variatif, jadi sesuaikan dengan budgetmu. Selain paket di atas, banyak sekali tipe-tipe luxe cruise untuk ke Komodo ini. Biasanya digemari oleh orang asing dan para selebi yang memilih untuk tinggal di kapal mewah, atau biasa disebut yacht, harganya pun di atas kisaran Rp 20.000.000.000.000. Biasanya yacht tipe seperti ini selain khusus trip ke Komodo, juga ada tipe cruise yang melakukan perjalanan dari balik ke Komodo juga sebaliknya. Kapal mewah seperti ini juga bisa dicarter karena menampung lumayan banyak penumpang dengan sistem sharing. Harga yang dikeluarkan dengan grup private seperti teman-teman dekat atau keluarga atau yang ingin membuat acara khusus, kamu bisa melakukan solusi ini untuk menikmati Komodo dengan fasilitas luxe. Mengunjungi Taman Nasional Komodo dan menikmati pemandangan alam yang sangat menawan merupakan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Berikut ini beberapa objek wisata yang menarik di sekitar Pulau Komodo. Pulau Rinca Pulau ini adalah salah satu dari tiga pulau terbesar di area Taman Nasional Komodo. Selain Pulau Komodo, pulau ini leham jadi habitat lainnya dari hewan komodo. Uniknya, kedua pulau ini memiliki kondisi geografis yang berbeda. Jika Pulau Komodo memiliki hutan yang lebih rimbun, Pulau Rinca memiliki lebih banyak sabana atau padang rumput yang kering. Namun sangat unik untuk menjadi background foto. Pulau Padar Pulau Padar Bisa dibilang memiliki spot foto paling terkenal di Taman Nasional Komodo. Dengan bentuknya unik, pemandangan dari titik tertinggi Pulau Padar memberikan background foto yang benar-benar ikonik dan bikin banyak orang yang ingin ke sini. Seperti Pulau Rinca, Pulau Padar juga ditumbuhi sabana atau padang rumput. Jadi jika kamu datang ke sini musim kemarau, padang rumput yang menguning karena kering akan memberikan kamu background Pulau Padar yang serba kuning-kering. Sementara pada musim hujan, kamu akan melihat Pulau Padar yang serba hijau. Loh Liang Loh Liang merupakan pintu masuk dan daerah wisata utama di Pulau Komodo. Aktivitas yang dapat dilakukan di Loh Liang antara lain pengamatan satwa komodo, rusa, babi hutan, pengamatan burung, pendakian mulai dari Loh Liang ke Gunung Ara, Penjelajahan dari Loh Liang ke Loh Sebita, foto hunting, video syuting menyelam, dan disinilah tempat bagi Pink Beach. Sesuai namanya, Pink Beach atau Pantai Merah dalam bahasa Indonesia adalah pantai yang sangat unik, karena memiliki pasir yang terlihat berwarna merah muda. Tidak banyak lho di dunia ini yang punya pasir yang berwarna merah muda. Penomena ini karena keberadaan Fora Minifera yang menghasilkan pigment merah di terumbu karang. Hal ini membuat Pink Beach menjadi salah satu tempat di Taman Nasional Komodo yang wajib untuk dikunjungi. Di Loh Buaya, pengunjung dapat menyaksikan hutan bakau, padang savana, serta satwa liar. Di sini juga ada komodo, rusak timur, kerbau liar, monyet ekor panjang, dan berbagai jenis burung. Di Pulau Kalong, aktivitas yang dapat dilakukan antara lain pengamatan koloni kelelawar dengan jumlah yang cukup besar. Pengamatan paling menarik dilakukan pada saat sore hari ketika kelelawar mulai keluar untuk mencari makan. Dari puncak bukit yang dikenal dengan Golokode, pengunjung dapat menyaksikan panorama dan bentang alam yang cukup fantastik karena keterwakilan berbagai tipe ekosistem dapat disaksikan dari tempat ini. Di Pulau Gili Laba, kamu tidak akan menemukan hewan komodo, namun ada beberapa burung dan serangga kecil di sini. Jadi selama bersantai di area pantai, kamu tidak perlu cemas, tidak ada hewan buas yang akan membahayakan. Pulau ini juga yang pada 2018 lalu pernah terbakar. Pulau Gili Laba mirip dengan Pulau Padar, dari atas bukit memandang alamnya luar biasa sehingga cocok untuk tempat refreshing. Jadi jika kamu termasuk pencinta alam yang suka hiking, melakukan hiking ke puncak bukit di Gili Laba sangat menyenangkan. Butuh waktu 40 menit untuk perjalanan mencapai puncak bukit. Nah segitu dulu informasi tentang Pulau Komodo kali ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang kenaikan tiket masuk Taman Nasional Komodo yang sangat melambung tinggi? Silahkan tulis openi kalian di kolom komen. Saya minta like juga bagi kalian yang menyukai video ini. Dan tolong share juga ke beberapa rekanmu yang lain agar mereka mendapatkan informasi tentang isi vlog ini. Saya juga minta subscribe sebagai kamu yang belum. Dukung dan lestarikan selalu para wisata Indonesia.